Kegiatan KMD Online Ini disebar kepada 3 kuartir ranting Bogor Utara, Tanah Sareal, dan Bogor Timur Dan kebetulan hari ini keberuntungan sekali bagi kuartir ranting Tanah Sareal Kita difasilitasi oleh SD Negeri Sukadamai 3 untuk melaksanakan KMD daringnya ini di SD Negeri Sukadamai 3 Pendapat kata maunya kegiatan ini seperti apa? Yang hadir ya? Untuk yang hadir hari ini Alhamdulillah para pelatih dari Kops Pelatih Pusdiklacap, Kota Bogor Dan bahkan beruntung sekali juga kak Ari dihadiri oleh kak Pusdiklacap, Kota Bogor juga Dan para panitia dari pengurus kuartir ranting Tanah Sareal Pendapat kakak mengenai kegiatan ini seperti apa? Pendapat kakak? Pendapat kakari ya, untuk kegiatan hari ini atau kegiatan dari mulai kemarin KMD secara online ini memang ada keterbatasan Artinya kita tidak bisa secara langsung di lapangan atau bertatap muka dengan para peserta KMD ya Jadi itu mungkin kayak semacam kita harus membiasakan dengan pembelajaran dengan metode daring atau online ini Kan KMD ini untuk siaga, pengalang, atau penegak? Oke, untuk KMD tahun ini dibuka sementara untuk golongan siaga Yaitu usia anak SD ya, mungkin lebih ke arah sana Karena memang kemarin sesuai dengan arahan dari pusat, yaitu Pusdiklatnas Itu sementara KMD-nya itu perjenjang, pergolongan, jadi golongan siaga terlebih dahulu Seperti itu kakak KMD-nya ini diisi dengan apa aja kak? KMD-nya diisinya? Iya, diisinya dengan kegiatan apa aja? Oke, diisinya materinya ya, mungkin materi Untuk yang hari kedua ini materinya tentang dikari sendiri tentang prinsip dasar kepramukaan Kemudian ada metode kepramukaan Nanti siangnya ada lagi metode atau terkait tentang kepramukaan siaga Nah ini untuk hari ini materinya seperti itu Oke, terakhir kak, harapan kakak kedepannya seperti apa? Ya, harapan kakak sudah kepadanya Harapannya yang mungkin tadi materi kak Ari sampaikan atau yang sekarang sedang berlangsung Semoga para pembina peserta KMD 2021 ini makin semangat dan juga bisa mengarahkan peserta didiknya Sesuai dengan materi para pelatih yang sampaikan, seperti itu Oke, terakhir kak, motivasinya untuk seluruh pembina pramuka di kota Boro? Motivasinya yang utama tetap ikuti dan jalani dengan teguh hati serta ikhlas Terima kasih Terima kasih kak Ari, salam kakak Salam sukses dan salam pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Iyad Supriyatna SPD Yang berlamat di Jalan Raya Haji Abdullah Nomor 1, Kampung Mabakan Comas, Kabupaten Bogor Saya disini sebagai pinsus kak Pinsus di KMD Bogor Timur Itu golongan Siagar Baik kak, tolong jelaskan mengenai kegiatan hari ini seperti apa? Kegiatan hari ini bentuknya adalah ring Yang kami sudah terjadwal dengan materi-materi yang disampaikan oleh para pelatih Di antaranya ada materi tentang golongan-golongan Siaga Pendapat kakak mengenai kegiatan ini seperti apa? Pendapat saya kegiatannya sangat menarik Terutama menantang untuk pelatih Karena materinya adalah daring ya Tidak langsung berhadapan dengan peserta Nah untuk para peserta juga sangat berantusias Dalam hal satu menyimak materi-materi yang disampaikan oleh pelatih Apalagi sekarang kondisi COVID seperti ini Dalam bentuk daring Seperti itu Mereka pun sampai membuka laptop ya Di rumah masing-masing Karena stay Stay sayanya harus sesuai dengan jadwal Seperti itu kak Harapan kakak kedepannya seperti apa kak? Harapan saya sih sebagai pinsus ya Bogor Timur Tetap pertahankan materi seperti ini Apalagi daring dan luring Tetapi tergantung dari situasi dan kondisional Yang punya wilayah seperti itu Kalau misalnya yang punya wilayah Contoh misalnya Contohnya adalah Wali kota atau kucat memutuskan untuk Kegiatan di dalam terbuka Kita sesuaikan dengan informasi yang di atas Tadi total ada berapa peserta kak yang ikut? Total dari Bogor Timur Total semuanya Kita dari Bogor Timur saja 32 kakak 32 Terus dari Di Bogor Utara Itu kurang lebih 33 ya Kalau Bogor Tanda Sareal Kurang lebih Ya 30 ke atas lah Oke lumayan banyak ya kak yang ikut? Ya lumayan banyak Hampir 90% yang mengikuti kakak Terakhir kak Kasih motivasi untuk para pembina di kota Bogor? Ya motivasi saya selaku Binsus Motivasinya adalah Kita bisa karena terbiasa Ya Motohnya adalah Kita bisa karena terbiasa Artinya Yang disampaikan materinya itu Kalau sudah terbiasa menyampaikan Otomatis materi yang akan tersampaikan Akan terbiasa Seperti itu Terima kasih kakak ya tata saktunya Salam rambut kak Salam rambut kak Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!